Kita mau belajar mengenai bagaimana Santa Teresa Lishu sungguh-sungguh berkembang di dalam kepasrahan dan cinta kasih. Ketika dia kecil, dia sangat menginginkan untuk menjadi seorang kudus yang melakukan banyak hal untuk Tuhan karena dia didorong oleh kasih yang begitu besar, begitu berkobar-kobar kepada Tuhan. Namun akhirnya dia sadar bahwa menginginkan kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Ketika dia ingin menderita banyak untuk Tuhan, dia mau mati, dia mau berkorban, itu pun masih terselip ego. Jadi dia katakan ketika saya mau menyerahkan semua kehendakku kepada Tuhan itulah sebenarnya kepasrahan dan itulah yang Tuhan inginkan agar kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera di dunia ini. Karena kita tahu apa yang terjadi di dunia ini bukanlah lain daripada kehendak Tuhan. Ketika kita menginginkan apa yang Tuhan kehendaki maka itulah yang dapat kita terima dan itu akan membawa sukacita dan ucapan syukur yang senantiasa mengalir dari hati kita. Namun kita tahu juga bahwa dosa manusia kejahatan, keegoisan, keserakahan dan juga ketamakan itu telah menghancurkan banyak tatanan dan hukum alam. Dan Tuhan sungguh-sungguh sebenarnya menciptakan keadaan dunia ini baik sejak semula. Namun karena dosa manusia masuk maka banyak kekacauan terjadi. Namun apabila kita yang mengalami dampak dan akibat dari semua kekacauan dan dosa-dosa orang lain kita bisa tetap percaya bahwa seandainya kita diizinkan untuk bersinggungan untuk mengalami suatu penderitaan akibat dosa orang lain atau situasi yang tidak lagi harmonis seperti ini maka kita percaya bahwa Tuhan tetap tidak akan pernah meninggalkan kita apabila kita datang kepada dia, mohon kepada dia, berseru kepada dia mohon pertolongannya, maka kita tahu dia seperti seorang Bapak yang baik dia akan menopang kita, dia tidak membiarkan kita jatuh dan dia akan mengangkat kita sehingga dari segala situasi yang buruk sekalipun kita bisa belajar suatu hal yang baik dan karakter kita dibentuk untuk semakin sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan sendiri jadi tidak ada satu pun peristiwa yang sia-sia yang dibiarkan terjadi tanpa maksud yang baik oleh Tuhan sendiri sebagaimana dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia jadi kalau kita sungguh-sungguh menghendaki apa yang Tuhan kehendaki maka percayalah bahwa kehendak Tuhan yaitu kebaikan kita selalu terjadi baik itu yang pada saat ini maupun yang akan datang yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat yang kita pahami maupun yang tidak kita pahami dan seringkali kebanyakan dari apa yang Tuhan rencanakan baik bagi kita itu kita akan pahami kemudian pada saat kita sedang menjalaninya mungkin kita tidak mengerti apa-apa inilah iman, kita tetap berjalan walaupun kita tidak memahami